Hai Auto Lovers, jadi hari ini aku mau review nih mobil dari tahun 1960-an. Ini namanya VW Bello. Nah, buat keluarga Surabaya nih, kalian bakal nemuin mobil ini di Citralen. Apalagi di Universitas Ciputra. Buat tahu lebih lanjut, yuk pantengin terus Auto Lovers. Kita cari tahu lebih lanjut yuk dengan ownernya, Bapak Benny Wernadus. Silahkan Pak. Halo Pak. Halo Auto Lovers. Gimana Pak kabarnya? Baik. Wah Pak, mobilnya ini keren banget loh Pak. Thank you, thank you. Gitu ya? Suka ya? Iya, suka loh Pak. Saya ini cantik banget mobilnya. Boleh dijelaskan sedikit Pak tentang mobilnya? Wah, iya ini. Sebenarnya ini bukan mobil saya, Sasa. Terus mobil siapa Pak? Ini mobil istri saya. Oh, gitu. Iya, soalnya ini waktu saya beli, ini sebenarnya adalah khusus untuk hadiah ulang tahun dia. Wah, istrinya pasti senang dong Pak. Oh, senang. Senang sekali. Tapi anehnya nih, Sasa. Kenapa Pak? Anehnya ini sampai hari ini, istri saya ini tidak pernah jadi supirnya. Wah, kenapa Pak? Kenapa? Kenapa? Karena ini alasan untuk para vintage auto lover. Hmm. Nah, kalau mau beli mobil supaya tidak dimarahi istri, nah itu tekniknya. Gitu ya Pak? Kura untuk hadiah istri. Jadi sebenarnya Bapak yang pakai? Iya, tahun 2016 tuh. Oh, gitu. Dulu belum warna ini. Gitu. Masih satu ton, warnanya hijau. Terus, ya karena saya arsitek, saya senang mobilnya supaya lebih indah. Kita cari di Pinterest itu ya Pak. Iya. Contoh, ini nih saya senang gitu ya sama anak-anak saya, karena ini maunya buat kejutan buat mamanya. Nah, jadi ya akhirnya kita sepakat dua ton, satu biru sama putih. Ya, jadinya seperti ini, 2016. Wah, ini VW Bello tahun 1960 ya Pak ya? 1961 tepatnya. 1961 ya. Bapak dulu dapetin ini di mana? Saya cari di sosial media. Iya. Kebetulan kan ada Facebook untuk pecinta VW. Jadi nggak susah dapetnya ini. Gitu ya Pak ya? Kok cocok ya, ini namanya jodoh. Ya kalau orang mobil itu ada faktor jodoh juga. Wah, iya sih Pak. Bener banget, bener-bener Pak. Dulu ini, dulu waktu Bapak beli ini mobilnya warnanya apa Pak? Hijau. 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 Satu warna aja. Terus, saya dibantu oleh teman satu kelas saya, zaman saya mahasiswa. Dia juga seorang arsitek. Nah, dibikinin dalam waktu singkat dua bulan begitu. Terus, kita berikan kepada mamanya anak-anak saya. Itu dalam sebuah acara yang mengejutkan buat dia lah. Wah, oh iya Pak. Ini saya lihat dari peleknya nih Pak. Wah, buksu ya Pak ya. Sebenarnya menarik juga ya untuk autolover. Saya kira beberapa autolover juga tahu. Untuk entry level pecinta vintage mobil itu pilihan VW, khususnya Beetle itu adalah pilihan bijaksana. Ya, karena V Beetle itu banyak komunitasnya. Jadi kalau butuh apa-apa, sah-sah, itu gampang. Ya, tinggal lihat di Facebook itu. Wah, butuh ini, butuh itu. Karena saya termasuk pecinta yang sukanya orisinal. Iya, orisinal. Jadi semua ini kembali ke orisinalnya. Waktu saya dapatkan ini, ya terus terang ini ada banyak hal yang belum orisinal. Jadi kita berusaha mengembalikan menjadi orisinalnya. Oh iya, iya, iya. Menarik ya. Menarik, lucu ini. Nah, Pak. Ini kan mobilnya tahun dari 1960-an nih. 1961 ya. Pasti kan dibuat jalan nih. Iya. Nah, kalau dibuat jalan nih ada AC-nya nggak? Nah, jadi memang begini, sah-sah. Mobil ini tahun 1961. Sejujurnya orinya itu nggak pakai AC. Nah, mesinnya kuat nggak tuh, Pak? Nah, mesinnya ini 1200 aslinya. Jadi mesinnya kita upgrade. Jadi 1600 cc. Sehingga saya pasangin AC-nya di dalam. Nah, ini mesinnya, sah-sah. Nah, jadi mesinnya ini radiator 34. Ya, tutup radiatornya juga asli ya. Kemudian ini kita pasang kompresor AC tambahan ya. Supaya dinaikinnya tetap nyaman. Nyaman ya, Pak? Nah, Sasa tahu nggak kalau VW mesinnya di belakang? Iya, tahu. Pak. Nanti kalau mogok dibuka ke depan nggak ada mesinnya. Ternyata bagasi, Pak. Oke, semuanya. Berarti ini semuanya Bapak nggak ada yang nambahin ya? Atau? Ganti mesinnya aja. Supaya naik jadi... Tadinya 1200 jadi 1600. Nah, karena ini mobil tua, Pak. Nyari-nyari kayak gitu tuh dimana? Nah, ini enaknya kalau kita ini pecinta VW. Itu komunitasnya sangat besar. Sehingga kalau ada perlu apa-apa, kita tinggal ngobrol di Facebook. Oh, butuh ini, butuh itu. Mungkin Bapak boleh ngasih tahu nih. Komunitinya apa namanya? Ini, ini, ini ya. Nanti saya tulis di sini ya. Banyak sekali. Nah, buat kalian nih pecinta mobil klasik apalagi VW, kalian bisa banget guys. Gabung. Gabung tuh di situ. Ya. Mau butuh apa-apa pasti ada di situ. Ya, butuh lampu, butuh pamper, apapun. Termasuk jual beli mobilnya juga ada. Nah tuh guys, makin gampang nggak sih? Wow. Nah hotel lovers, jadi ini bagian interiornya dari VW Belu ini. Nah Pak Denny, apa nih yang bisa diceritain dari interiornya nih Pak? Ya. Sasa, selamat datang di kabinnya VW Belu saya. Ya. Ya, ini tampilan orisinal Belu saya nih. Wah. Ya, jadi, ini, depannya ini, semuanya ini masih besi semua ini. Besi besi ya Pak? Ya. Ya. Terus, yang orisinal ini adalah kemudinya. Nama kemudinya ini adalah half moon. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Iya, kenapa ya? Ini karena ternyata ini nih, kalau bulet kan bulan purnama. Nah, kalau ini cuma satu begini, cuma separuh begini ya oke, half moon. Oh gitu, itu emang sebutannya atau Bapak sendiri nih yang kasih? Sebutannya. Oh emang sebutannya ya? Wah keren, keren. Iya, pecinta VW pasti tahu ini half moon. Wah. Ya. Terus tuas-tuasnya nih, ceritain ya. Ini AC-nya memang tambahan, tapi waktu mendesain AC ini, itu memang menyesuaikan dengan lekuk-lekuknya mobil. Ya. Kemudian ini knob untuk wiper, wipernya kecil aja ini. Ini untuk lampu, kalau dua kali tarikan, tarikan pertama lampu kotak, ini lampu jauh. Begitu. Ya. Ini ya, estrey hanya aja. Ya. Kemudian ini ada, ini tambahan sih buat dadi saya untuk mengecek bensin BBM. Berarti ini sebenarnya emang belum ada ya. Ya. Kemudian ini ada tempat untuk menyembunyikan sound system, dan ini juga ada untuk ngisi USB. Ini juga tambahan Pak? Itu tambahan. Tambahan semuanya. Tambahan ya. Ya. Supaya nyaman lah. Bisa dipakai tiap hari. Ya. Ya. Kalau semuanya sih orisinil, seperti spionnya juga sangat cute, kecil. Kecil ya? Ya. Semua. Gini enak Pak ya, nyaman ya. Ya. Sebenarnya kurang gede sih. Saya maunya, mau saya ganti aja yang agak lebih, lebih besar. Ya. Ya. Ya, begitu ada tambahan, apa ini namanya, Twitter. Oke, supaya nyaman. Tapi ya, senyamannya VW karena suaranya keras, sound systemnya kadang kalah juga. Gak kedengeran ya Pak ya. Gak kedengeran ya Pak ya. Oke, nanti kita mau nyoba untuk jalan. Sasa? Boleh sih Pak, itu boleh banget. Oke, nanti kita coba jalan ya. Merasakan naik VW 61 ini setua umurnya atau enggak. Ya kenyamanannya. Pasti nyaman. Nah, bapak-bapak sekarang kita udah ada di dalamnya mobil VW bello. Punya ya Pak Denny nih. Kita lagi test drive nih. Ngerasain gimana sih naik mobil antik. Nyaman juga ya Pak Denny ya. Enak banget loh guys. Beneran ya ampun. Sari sini nyaman banget. AC nya gimana? AC nya kerasa juga loh guys. Dingin. Mobil antik tapi di top up ada AC nya itu nyaman ya. Kursi nya gimana? Kursi nya? Jok nya? Empuk guys. Gak kalah sama mobil-mobil yang buatan sekarang nih. Bahkan kalau menurutku nih, followers lebih empuk ini dong. Loh ini karena.. Gimana Pak Denny? Jok nya ini original ini. Wah jok nya original ini. Jadi ini jok nya itu isinya pair-pair begitu. Oh gitu ya? Gak seperti yang sekarang itu berupa sport. Kalau ini pair-pair begitu sasa. Wah. Jadi ini ya. Ini rasanya naik. Wee wee wee. Beetle below. Wah. Nyaman guys. Jadi setelah kita jalani autolover. Nah pasti kan pengen tau nih. Pak. Hmm. AC nya itu dingin. Terus nah. Untuk konsumsi bahan bakarnya nih Pak. Wah. Ya saya pakai Pertamax sasa. Tapi karena saya gunakan mobil ini tiap hari ke kantor. Cuman kebetulan kan kantor saya dengan rumah kan gak terlalu jauh. Cuman 10 menit. Sudah nyampe. Jadi ya saya gak hitung persis ya. Kira-kira mungkin satu sepuluh kali ya. Oh satu sepuluh. Terus Pak ini kan mobilnya tua ya. Pastikan perawatannya pasti kan ekstra nih Pak. Nah gimana nih Pak. Betul betul. Itu pertanyaan bagus sekali ya. Terutama untuk autolover yang mungkin mau mulai belajar punya vintage car. Karena kalau tadi sasa rasakan kan enak sekali ya. Enak banget sih Pak itu nyaman. Nyaman ya. Saya merasa kalau ke kantor gak pakai mobil vintage itu. Itu rasanya kangen sekali. Gitu ya Pak ya. Terutama suaranya tadi itu. Kenalpot belu saya ini. Ini namanya kenalpot seruling. Itu makanya suaranya khas. Jadi kalau pergi ke kantor gak pakai VW kodok gitu rasanya aduh kangen. Iya Pak ya. Nah mengenai perawatannya. Enaknya punya VW itu banyak montir yang pinter lah. Yang ngelola ini. Jadi kalau ada apa-apa. Tanpa kalau misalkan gak usah nunggu rusak. Pak saya ada perawatan kira-kira mungkin 3 bulan sekali. Tinggal di telepon. Bapaknya bisa datang lihat ganti oli semuanya lah. Oh ini ada kanvas remnya perlu ganti atau apa. Udah saya ikut nasihatnya Pak PI nama montir tempat saya. Gitu ya. Jadi gampang gak terlalu susah. Nah sekian review dari kita hari ini. Makasih yang udah ngikutin sampai akhir. Buat kalian nih yang mau mengawali. Untuk koleksi mobil tua. Kalian bisa banget buat pakai VW Bello ini. Lalu kalian juga harus inget kalau mobil tua itu bisa banget dibikin nyaman. Sekian. Makasih ya Pak Deni. Sama-sama. Mobilnya keren banget. Terimakasih Sasa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.